Badan Karantina Indonesia, Barantin, baru saja mengadakan lomba sayembara desain logo. Namun yang menjadi perbincangan publik adalah pemenang dari sayembara tersebut, Andi Usmanto. Bukan tanpa alasan, netizen menilai logo yang dirancang Andi Usmanto tidak memiliki filosofi sama sekali dibanding logo hasil karya anak bangsa lainnya. Usut punya usut, Andi Usmanto adalah pejabat Barantin sehingga dia seakan-akan sebagai orang dalam yang jadi pemenang. Sebelumnya, Andi Usmanto diumumkan sebagai pemenang sayembara pada minggu 8 Oktober 2023. Lantas siapa sebenarnya Andi Usmanto? Simat penjelasan berikut ini. Usai pengumuman sayembara logo Barantin, sosok Andi Usmanto jadi perbincangan warganet di media sosial X, Twitter, setelah pengumuman sayembara desain logo Barantin. Warganet kemudian mengulik siapa sosoknya dan kemudian disebut sebagai orang dalam. Diketahui Andi Usmanto adalah seorang pejabat di Barantin. Andi Usmanto adalah kepala balai besar karantina pertanian Soekarno-Hatta. Buat sayembara sendiri, menangin sendiri, salah satu komentar warganet. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia Wisnu Haryana buka suara terkait polemik pengumuman pemenang sayembara desain logo itu. Sebanyak 439 karya yang masuk dan semuanya bagus-bagus, katanya. Wisnu tidak menampik pemenang sayembara adalah Andi Usmanto, yang kebetulan berasal dari kalangan internal. Walaupun pemenangnya dari internal, tetapi seleksi telah dilakukan secara fair dan sesuai mekanisme, ujar Wisnu. Menurutnya, tak hanya penjurian yang bersifat teknis, seleksi pemenang juga dilakukan melalui voting secara internal. Sampai jumpa.